Inilah proses evakuasi sarang tawon gong atau tawon Vespa yang terdapat di bawah tangki air di lantai 4 Rukowarga di Jalan Nibung Raya, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas Unit Rescue Damkar, Kota Medan terpaksa memanjat Rukowarga ke lantai 4 di mana sarang tawon tersebut berada. Petugas kemudian membasmi serangga tersebut dengan teknik pembiusan dan pembakaran. Menurut warga, tawon gong yang tergolong jenis serangga mematikan ini telah mengakibatkan satu korban disengat hingga mengalami demam tinggi. Wakil Komandan Regudam Karmedan Pantas Simamora mengatakan petugas sempat kesulitan dalam proses evakuasi karena keberadaan sarang tawon yang tepat di bawah tangki air. Sementara proses evakuasi harus dilakukan dengan cara membakar sarang yang risikan terkena tangki air. Jenis tawon itu tahun gong, yang seperti biasa banyak sudah menganggung korban, yang membuat, apa namanya, membahayakan, sangat membahayakan dari jenis tawon lain. Sudah berapa hari gitu? Kalau menurut informasi dari warga yang lapor itu, mereka tidak menyadari itu sudah berapa lama. Namun dugaan itu sudah hampir sekitar sebulan. Setelah kurang lebih 20 menit, petugas Damkar berhasil mengevakuasi sarang tawon yang berbahaya tersebut. Petugas mengimbau warga agar segera melapor jika menemukan sarang tawon yang sama.